Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang Donat dari Parung Youtuber terdua di semesta Ini ada ucapan yang lembut tapi berani ya Soal Presiden Jokowi yang omongannya itu gak bisa dipegang ya Kita lihat ini dari siapa Saya kaget juga itu Ini dari CNN Rabu 2 Maret 2022 jam 19.01 Wah baru ya Baru sejam Soal pemilu ditunda Azumardi waspada Ucapan Jokowi tak bisa dipegang Wah mengerikan Kita baca ya Kita baca Cendikiwan Muslim Azumardi Azra Ini pernah menjadi rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Dua kali ya Azumardi Azra Meminta masyarakat waspada Meminta masyarakat waspada Mengantisipasi sikap Presiden Jokowi Jokowi Dodo menyikapi usulan penundaan pemilu 2024 Yang disampaikan ketua umum PKB Muhammad Iskandar Azra meminta masyarakat Azra meminta masyarakat Biasanya orang nyebutkan Azumardi ya CNN bilang Azra meminta masyarakat waspada Sebab Jokowi kerap melakukan tindakan yang berlawanan Meski berkali-kali mantan wali kota Sulu itu menolak memperpanjang masa jabatan Azra memwaspadai pernyataan itu akan berubah Sebaliknya Nah sekarang ucapan Azumardi yang dikutip oleh wartawan CNN ya Saya menyampaikan secara terbuka Di berbagai media Saya kira Jangan berpendapat begitu Jokowi menolak Apalagi yakin Karena melihat gejalanya adalah apa Yang dikatakan Presiden Jokowi itu Selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan Kata dia dalam diskusi Daring hari Rabu 2 Maret Jadi Politisi itu harus Dicurigai ya Selalu pohon kejoli dia Melakukan apa yang dia katakannya Jadi jangan terlalu percaya dengan ucapan-ucapan para politisi ya Sampai kita yakin Ucapan itu sama dengan apa yang Dilakukan sesuai ucapannya Nah ini dalam Perspektif Azumardi Itu Jokowi selalu Berlawanan antara ucapan dengan perbuatannya Guru besar UIN Universitas Islam Negeri Jakarta itu misalnya menyoroti Pernyataannya Jokowi saat berkomitmen untuk memperkuat KPK KPK itu komisi pemberantasan korupsi Namun yang terjadi justru menyetujui Ranjangan undang-undang KPK Meski banyak Ditolak masyarakat luas ya Ya kita sudah tahu ya itu ya Pada tahun 2020 Lanjut Azra Jokowi juga mengaku Berkomitmen melindungi para buruh Namun pemerintah justru menyetujui Pengesahan undang-undang cipta kerja Nah sekarang ucapan Azumari Jadi Tidak bisa dipegang Jadi menurut saya Jangan percaya dulu Maka waktu itu Saya menyerukan agar masyarakat sipil Tetap waspada Jangan pernyata Jangan percaya Ternyata betul Kata dia Azra mengaku skeptis Dengan jabatan Eh Dengan lanjutan isu Penundaan pemilu Sekaligus perpanjangan Masa jabatan Presiden Dia mengkritik wajahnya itu Sebab Berkebalikan dengan keputusan pemerintah Nomor 2020 Justru ngotot melaksanakan pilkada Di tengah kebijakan Eh di tengah lonjakan kasus pandemi Covid-19 Jadi Azumari Azra ini Ini ya Apa Cermat ya Di dalam menyimpulkan Berdasarkan data-data Atau berdasarkan Track Record Yang dilakukan oleh Pak Jokowi Sehingga dia menyimpulkan Ucapan Pak Jokowi itu Tidak bisa dipegang Berdasarkan Bukti Di masa lalu Satu Dua Tiga Sekarang kenapa Sekarang kenapa Kemudian mau diubah Malah diperpanjang Tidak pemilunya Ditunda Kalau Dulu dipaksakan Diselenggarakan Ini Tidak dipaksakan Ditunda Kata Azra Jokowi diketahui Hingga kini Belum Angkat suara Ikhwal Usulan Agar pemilu 2024 Ditunda Pernyataan Sikap Baru datang Dari kantor Staff Presiden Mengatakan Bahwa Jokowi Tetap Mengacu Pada konstitusi Dan undang-undang Yang berlaku Namun KSP Menyatakan Dengan tegas Mengenai sikap Jokowi Dalam Memandang Penundaan Pemilu Yang dapat Berimplikasi Pada Penambahan Waktu dirinya Menjabat Sebagai presiden Itu Siapapun Silahkan Saja berpendapat Namun presiden Mesti tetap Sama sikapnya Dalam Memandang Jabatan Tiga Periode Maupun Penundaan Pemilu Kata Deputi Lima KSP Jelesuari Pramoda Wardani Pada Wartawan Sabtu 26 Februari Usulan Ketua Umum PKB Mohamed Iskandar Alias Yaimin Mengusulkan Agar Pemilu 2024 Ditunda Satu Hingga Dua Tahun Kini Telah Didukung PAN Dan Golkar Sementara Gerindra PKS Partai Demokrat Partai Nasdem P3 Dan PDI Menolak Jadi Ini Seru Berita Kali Ini Dia Meminta Azumardy Azam Meminta Kita Masyarakat Untuk Hati-hati Waspada Omongan Jokowi Tidak Bisa Dipegang Iya Saya Pernah Dapat Kritik Yang Yang Terbuka Di Kelas Ya Apa Oleh Azumardy Azumardy Azra Ini Dulu Dosen Saya Filsafat Islam Dan Filsafat Barat Waktu Filsafat Islam Saya Dapat Nilai A Dan Filsafat Barat Juga Dapat Nilai A Dari Azumardy Dosen Waktu Dulu Waktu Saya Kuliah Di UIN Dan Waktu Saya Bahas Tentang Makalah Tentang Thomas Hubs Apa Thomas Moore Tentang Kontrak Sosial Siap Saya Lupa Dia Ngomentari Makalah Saya Waktu Saya Sudah Dari Kembali Ke Bangku Setelah Kedepan Memaparkan Makalah Itu Didepan Teman Teman Entah Semester Bula Apa Saya Lupa Semester Empat Apa Berapa Dia Dalam Memahami Pemikiran Soal Seorang Filsuf Katanya Kita Harus Cermat Kata Dia Kata Siapa Azumardy Azra Itu Harus Cermat Harus Cermat Jadi Harus Teliti Nah Tampaknya Ketelitian Itu Salah Satu Ciri Dari Azumardy Azra Yang Saya Lihat Tidak Ada Di Komentar Di Media Online Penundaan Pemilu Tidak Justru Azumardy Begitu Teliti Dan Mengingatkan Masyarakat Bahwa Ucapan Jokowi Tidak Bisa Dipegang Berdasarkan Komitmen Dia Waktu Mau Perkuat KPK Ternyata Sebaliknya Tindakannya Atau Tentang Komitmen Dia Jokowi Terhadap Pendungan Buruh Ternyata Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Juga Tentang Tentang Apa Itu Yang Tadi Tahun 2020 Ingin Mengendalikan Covid Ternyata Melakukan Pilkada Ya Jadi Contoh-contoh Itu Menunjukkan Ucapan-Ucapan Jokowi Di dalam Perspektif Azumardy Itu Ternyata Ini Tidak Bisa Dipegang Tidak Bisa Dipegang Itu Berarti Tidak Satu Kata Dengan Perbuatan Pertanyaan Saya Kepada Teman-teman Penonton Pesan Apa Istilah Lain Daripada Tidak Satu Kata Dengan Perbuatan Tidak Satunya Kata Dengan Perbuatan Itu Apa Itu Satu Pertanyaan Saya Kedua Apa Istilah Lain Daripada Ucapan Jokowi Tidak Bisa Dipegang Menurut Asumardy Saya Enggak Berarti Menyimpulkan Silahkan Disimpulkan Di komentar Silahkan Komentar Di bawah Video ini Asumardy Itu Saya Kenal Karena Beliau Itu Dosen Saya Dua Semester Dan Saya Belajar Menulis Ya kan Dari Dia Dari Asumardy Saya Manggilnya Adalah K.E.D. Bukan Asumardy Asra Sayudi Pramuko Tukang Donat Dari Para Youtuber Tertua Di semesta Fasbir Sobran Jaminah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K.E.D.